Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya wisata-wisata yang selalu menyajikan tentang objek wisata pergalaan dan dunia dan budaya di video kali ini kami berkunjung ke salah satu tempat wisata terbaru di Kuningan Jawa Barat yang bernama Curugobokan Curugobokan merupakan destinasi wisata yang terletak di desa Cipedes Kecamatan Cinniru Kabupaten Kuningan Jawa Barat wisata Curugobokan ini masih dalam tahap kursus pengembangan guys karena akses di sini jalannya cukup sulit guys harus melewati persawahan sungai seperti yang sungai dan harus menyebrangi sungai ini nah ini dia sungai curugnya guys namun buat lebih jelasnya teman-teman bisa melihat langsung perjalanan kami dan buat teman-teman yang mau subscribe jangan lupa subscribe dan teman-teman yang ada di bawah ini nah ini guys kita basah-basahan di sungai nih buat menuju ke Curug ini lokasinya seperti waktu di Parakan Panjang curug barat panjang jangan seperti ini melewati pinggiran kali pinggiran selai sampai ke ujung sampai ke Curugnya jalan menuju ke Curug Bobokan kita dari sana guys terus menyusuri sungai ini terus lewat ke sini guys sungai-sungai ini nah kita menyusuri pinggiran sungai lalu naik ke kebun sana kebun pisang, kebun jati terus saja nanti sampai ujung kita menemui Curug Bobokan yang jaraknya kurang lebih kalau dari sini 200 meteran oke lanjut perjalanan oke lanjut perjalanannya guys pantang terus channelnya Jakusata oke terima kasih sobat pusatnya ini adalah jalan menuju ke Curug Bobokan jalan pintas jalan yang berdekat melewati tebing Pak ini sungainya namanya sungai apa pak? sungai cicetra apa? cicetra sungai cicetra ini biasanya kalau hujan airnya melop enggak pak? ya enggak begitu enggak begitu sebesar enggak naik ini kalau ditarik ke atas ini ujungnya dari mana sungai ini pak? di 3 ujung jalan menuju ke Curug Bobokan ini mirip sekali di saat kami berkunjung ke Cadas Gantung kuningan jalannya seperti ini guys sebelah kanannya Gwing sebelah kanannya Jurang dan Sungai nah disana juga Curug guys namun tidak terlalu besar dan ini dia Surug Bobokan yang sedang sural dan hit di media sosial Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat wisata kuningan terbaru 2024 yang bernama Surug Bobokan yang terdak di desa Cipedes Kecamatan Cimiru Kabupaten Kuningan Jawa Barat dari tempat parkir di musuh di masih tadi kita berjalan menuju ke sini kurang lebih 500 meter jadi mungkin kita berjalan 20 menit sampai 25 menit saat ini airnya tidak terlalu oke karena ini sedang musim kemarau dan debit airnya pun pasti menurun tidak besar seperti yang mungkin di video-video yang sebelumnya yang pernah kalian lihat kolamnya mungkin juga ini berukuran 10 lebar 10 meter eh panjang lebar panjang 10 meter lebarnya antara 5 meteran guys kelihatannya ini cukup dalam kolamnya nah nah disini juga ada sebuah sawung atau gejebel yang cukup besar guys disinilah area camping buat para penghujung yang ingin ngobrol camping dan disini juga masih ada sisa-sisa bekas api dan ini ini juga batu-batuan yang sebenarnya dibikin untuk sungku atau kompor nah ini dia suasana alam yang tenang damai jauh dari kebisingan kota guys kita turun ke babo guys melihat langsung wisata curug bobokan yang kuningan jauh barat terbaru 2024 yang sedang viral di media sosial seperti Facebook Instagram Youtube TikTok Snapvideo dan lain sebagainya akhirnya akhirnya jernih guys segar kalau mandi dan berenang disana guys namun saat ini misalnya hanya berdua dengan istri hanya ditemani dengan seorang warga tempat sebagai manduk atau guide ini aliran sungai ini akhirnya berasal dari curug bobokan ini nah ini dia istriku tersinta sedang mencuci cerananya karena tadi melewati perkebunan dan ada tanah yang becek jadi cerananya kotor dan disini dicuci dulu nah dulu wisata ini sempat dikelola dijadikan obyek wisata kuningan terbaru namun entah kenapa jadi terbengkalai tidak dikelola lagi karena mungkin ini akses jalannya cukup sulit ya guys karena kita harus melewati pinggiran sungai ini guys jadi dari sini sudah ada kejalanan lagi di depan itu ada sebuah bangunan guys yang ukurannya mungkin ukuran dua kali dua meteran nah itu dijadikan sebagai musola karena dulu disini sempat dikelola jadi obyek wisata namun sekarang sekarang terbengkalai dengan kondisinya sepertinya sudah mulai rusak dari sisa-sisa lokasi obyek wisata ini kita bisa melihat disini ya sepertinya pernah ditanami tanaman bunga ini guys karena disini ada beberapa tanaman bunga seperti panjuang dan apa itu yang di depan saya tidak tahu semuanya saya yang di sub indo by broth3rmax